Baik, selamat malam semuanya Kita akan bahas soal Sosiologi paket CIPS Ini dia soal tahun 2013-2014 Dan seperti inilah model soal Yang akan diujikan Ketika teman-teman nanti menghadapi UNPK UNPK yang diadakan Bulan April ini ya Oke, kita bahas yang pertama Menurut Peter Elberger Seorang sosiolog harus bisa Menyingkap berbagai fenomena Yang menjadi suatu fakta Yang tidak terduga Pokok bahasan sosiologi menurut tokoh tersebut adalah Jadi kalau dikatakan fakta Berarti jawabannya adalah Fakta-fakta sosial D Oke, kita bahas yang nomor kedua Seorang peneliti Berusaha untuk mencari jawaban Tentang pertanyaan para pendidik secara Umum berkaitan dengan prestasi Belajar siswa yang menurun Dari fenomena tersebut Peneliti menelusuri secara khusus Penyebab prestasi belajar siswa yang menurun Pendekatan yang sesuai dengan Yang digunakan oleh peneliti dasis adalah Kualitas Kuantitatif ya, karena perbandingan Jadi kuantitatif itu dia ada Variabel Variabel Bebas dan variable terikat X itu adalah variable bebas Dan Y itu variable terikat Ya, jadi nanti dia dicari perbandingannya Yang dicari disini perbandingan antara Prestasi belajar siswa ya Dan pertanyaan para pendidik Secara umum Itu yang dibandingkan kedua variable tersebut Berarti jawaban adalah kuantitatif Yaitu secara angka Ya, nomor dua Jawabannya adalah A Kita jawab nomor tiga Perhatikan contoh interaksi berikut Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah Protes terhadap guru karena hasil ulangan kurang bagus Kerja bakti setiap hari minggu di RW 010 Kelurahan Kejaten Silaturahmi setiap awal bulan puasa dilakukan oleh umat Islam Yang termasuk bentuk interaksi asosiatif adalah Kalau dikatakan asosiatif Berarti dia interaksi yang Secara positif Ya, berarti dia Asosiatif Empat termasuk Dan Satu lagi Tiga Berarti nomor tiga jawabannya E Nomor tiga jawabannya E Kalau asosiatif dia yang positif Sedangkan yang disosiatif Dia cenderung negatif Nomor empat Para siswa Mengumpulkan baju-baju bekas Yang akan disumbangkan untuk korban gempa di padang Faktor pendorong yang dilakukan oleh para siswa tersebut adalah Ini kan sudah kita pernah bahas ya Jadi disini kan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu Ingat aja kemarin Siisme Simpati Identifikasi Imitasi Motivasi Empati Dan Siisme Simpati Identifikasi Imitasi Motivasi Empati Dan Sugesti Ya Itu dia Jadi Mengumpulkan baju bekas Akan disumbangkan untuk korban gempa Itu disebut Empati Jadi Pernah ada di TV seperti ini Berikanlah Simpati Anda Terhadap korban bencana tsunami dan sumi Nah itu salah Yang benar adalah Berikanlah Empati Anda Terhadap korban bencana alam tsunami dan sumina Berarti nomor 4 jawabannya adalah Dodol Kita jawab nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut ini Terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku Dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang Sebagai alat solidaritas anggota kelompok Sebagai alat klarifikasi tingkat kelas tertentu Yang merupakan fungsi nilai adalah Kalau dikatakan nilai Nilai ini berarti sesuatu yang dianggap baik Berguna, bermanfaat, yang dijadikan menjadi patokan dalam masyarakat Fungsi yang nilai Fungsi yang baik-baik disini yang mana Berarti Ini dia Nomor 5 ya Fungsi nilai Terbentuk melalui sosialisasi Jadi benar sosialisasi itu kan Proses penanaman nilai dan normal Itu kan baik Nomor 2 Nomor 5 ya Nomor 2 nya kita lihat Dapat mengarahkan masyarakat ke dalam berpikir dan bertingkah laku Dan nomor 3 dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang Memang ini juga termasuk Tapi kan tidak ada 1, 2, 3, 4 Kalau nomor 5 ini kan tidak fungsi nilai jelas-jelas tidak Oke Nomor 6 Buku pulpen, khas pensil, karet penghapus, penggarus, dan sebagainya Benda-benda tersebut sangat berguna Bagi siswa dalam beraktifitas di sekolah Bagi siswa, benda-benda tersebut memiliki nilai A. Vital B. Material C. Spiritual D. Estetika E. Moral Estetika adalah keindahan Moral adalah kebaikan Spiritual adalah agama Material adalah untuk fisik Berarti jawabannya apa? Nomor 6 jawabannya adalah Hayam Nilai vital Nilai vital ini berarti nilai untuk aktivitas Contohnya Cangkul untuk petani Pulpen untuk siswa Dan lain-lain Nomor 7 Ini menurut Nomor 6 tadi menurut Notonegoro Ada 3 jenis nilai Yang pertama nilai material untuk fisik Yang kedua nilai aktivitas Ya bukan Nilai vital untuk aktivitas Yang ketiga nilai spiritual Untuk batin atau rohania Nomor 7 Pak Demang adalah kepala desa di Sukatani Beliau selalu mengajak warganya Untuk memelihara ketertiban dan Keamanan desa Sikap yang dilakukan Pak Demang Dapat membentuk fungsi nilai Yaitu apa? Alat untuk bentukan warganya sosial Jawabannya adalah Bola ya Mengarahkan masyarakat berpikir Dan bertingkah laku sesuai dengan nilai Mengapa seperti itu? Karena beliau mengajak Ingat ini mengajak Berarti dia Mengarahkan Masyarakat untuk berpikir Dan bertingkah laku Kan yang dibahas disini kan Untuk memelihara ketertiban Kalau ketertiban berarti Bertingkah laku sesuai dengan nilai Kalau kelas sosial disini kan bukan Karena kelas sosial ini adalah Tingkatan ataupun stratifikasi Bukan ya Nomor 8 Suatu sekolah Menetapkan jam belajar Dimulai pada pukul 6.40 Istirahat pada pukul 10.00 Kemudian pelajar berakhir pada pukul Pelajaran berakhir pada pukul 13.30 Hal ini berlangsung terus menerus Setiap hari Pada hari-hari efektif belajar Unsur pembentukan keteraturan sosial disebut adalah Ayo apa? Jawabannya adalah Keajekan Keajekan Sebenarnya ini keajekan ya Bukan keajekan Keajekan Nah ini tidak ada Kalau dikatakan dia keajekan itu adalah Unsur pembentukan keteraturan sosial dalam Kehidupan sehari-hari Keteraturan sosial Tetapi ingat dia secara Terus Menerus Ya Oke Nomor 9 Si boy Anak balita yang sangat lucu Kalau bicara Masih terbata-bata Sudah dapat mengenali orang-orang yang terdekatnya Seperti ibunya, bapaknya, kakaknya, neneknya, dan kakaknya Serta semua yang ada di lingkungan keluarganya Bila dilihat dari bentuk sosialisasi contoh tersebut adalah Sosialisasi pre-primer Kalau dikatakan sosialisasi primer ini adalah Sosialisasi Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama sekali dan terutama yang dialami oleh seorang anak Itu hanya terdapat di keluarga Sekunder adalah sosialisasi lanjutan Yaitu di luar keluarga Contohnya teman, media masa, lingkungan pekerjaan, teman permainan, ataupun peer group, dan lain-lain Ya Oke Kita bahas nomor 10 Perhatikan pernyataan berikut Mewariskan budaya leluhur agar tetap lestari Mengetahui nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Sebagai alat pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai, serta norma-norma Mengetahui luas lingkungan alam sekitar Melestarikan keragaman etnis dan ras di berbagai wilayah Yang merupakan tujuan sosialisasi itu apa? Kita harus ingat dulu apa itu arti sosialisasi Kalau dikatakan sosialisasi ini adalah proses penanaman nilai dan norma Berarti proses bagaimana seseorang belajar untuk berpartisipasi dalam anggota masyarakat Jadi kita lihat Yang berpartisipasi dalam anggota masyarakat itu yang berharga itu dimana? Kita lihat Satu, mewariskan budaya leluhur agar tetap lestari Nah ini benar ya kan? Mengapa benar? Karena mewariskan budaya leluhur, proses belajar supaya beradaptasi Mengetahui nilai dan norma-norma yang berlaku Ini benar Dimana kita tinggal, kita harus mengetahui nilai apa yang berlaku dalam masyarakat Dan harus bisa beradaptasi Yang ketiga adalah sebagai alat pelestarian, penyebar luasan dan pewarisan nilai serta norma Benar enggak? Ya benar Jadi jawabannya satu, dua, tiga, A Mengetahui luas lingkungan alam untuk apa? Tidak ya kan? Melestarikan keragaman etnis dan ras, bukan Sepuluh jawabannya adalah A Nomor sebelas Nomor sebelas Perhatikan pernyataan berikut Isa dan Faris sejak kecil bersahabat karena bertetangga Pramuka dapat meningkatkan Kedisiplinan Seorang artis incef karena digosipkan di surat kabar Seorang balita tewas karena mengikuti gerakan Smackdown di TV Calon legislatif gram Karena Merosot di survei Melayu Radio Yang merupakan contoh penanaman nilai Berarti yang baik penanaman nilai ini yang melalui media masa Nah, Smackdown ini penanaman nilai yang baik enggak? Tidak kan? Tetapi yang mana yang baik disini? Tiga Empat Dan Lima Jawabannya adalah Tiga, empat, lima Berarti jawabannya E Oke, kita lanjut nomor dua belas Faktor yang berasal Dari Dalam diri individu Seperti bakat, intelijensi, motivasi, emosi, hobi, karakter, dan lain-lain Dapat memengaruhi kepribadian seseorang Faktor pembentuk Kepribadian tersebut adalah Warisan biologi Warisan biologis Warisan biologis ini berarti dia sesuatu yang diturunkan dari Ayah contohnya Bagaimana ciri-ciri ayah atau ibunya, orang tuanya Maka akan diturunkan kepada anaknya Nomor Tiga belas Tertangkapnya salah satu oknum lembaga tinggi Negara oleh KPK KPK Karena kasus penyuapan konflik pembelian kepala daerah Merupakan contoh berlaku menyamping Oh menyimpang ya Berupa kejahatan Jawabannya adalah Kerah putih Kalau kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpandang Contohnya Pejabat, alim ulama Pejabat ataupun alim ulama ya Kejahatan tanpa korban contohnya Itu dia adalah bunuh diri Korbannya diri sendiri, tidak ada orang lain Nah gitu ya Terus kejahatan kerah putih tadi sudah Yang dilakukan oleh Golangan orang-orang kaya Ataupun Onglomerat Ataupun alim ulama Dan ataupun Pejabat ya Korporat itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan Contohnya Memphk dengan cembarangan Ataupun Membuang limbah industri ke sungai Oke Jawabannya adalah kejahatan kerah putih 13 Jawabannya C Nomor 14 Perilaku berdagang seseorang yang hidup di daerah pegunungan Akan berbeda dengan seseorang yang hidup di daerah pantai Faktor yang mempengaruhi perbedaan perilaku tersebutnya adalah apa? Nomor 14 Bola lingkungan fisik Biasanya orang di pegunungan lebih kuat daripada di kota Karena apa? Setiap hari mereka jalan kaki Itu ya Berarti lingkungan fisik Sorry Jawabannya B Nomor 15 Siswa merokok di sekolah dan membolos dari sekolah untuk berkumpul dengan teman-temannya Agar tidak terjadi penyimpangan sosial seperti contoh tersebut Maka perlu pengendalian sosial dengan mengajak atau memimingnya agar terhindar dari penyimpangan yang lebih besar Cara pengendalian yang tepat untuk penyimpangan tersebut hendaknya bersifat Jawabannya nomor 15 Persua Persuasif Persuasif ini adalah mengajak Mengajak ataupun membiming Kalau koersif dengan cara kekerasan Contohnya memukul Terpasif Mencegah Contohnya Membawa helm ketika akan bepergian supaya tidak ditangkap polisi Represif adalah menghukum kembali Artinya dua kali dihukum Nomor 16 Di suatu daerah Berarti nomor 15 jawabannya adalah Persuasif Mengajak ya Nah ini jawabannya Nomor 16 Di suatu daerah Orang yang melakukan pelanggaran sosial akan diusir dan tidak diakui sebagai warga Hukuman tersebut dilakukan oleh pemuka adat tersempat Dalam hal ini fungsi lembaga pengendalian sosial tersebut adalah Nomor 16 Ayo apa Dodol Mengawasi setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat Inilah tugasnya tadi Oleh pemuka adat tersempat itu tugasnya adalah Mengawasi tindakan dan perilaku anggota masyarakat Kalau E ini kan menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur fungsi dari aparat kepolisian Kita jawab nomor 17 ya Oke Nomor 17 Lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menangani perselisihan atau pelanggaran Yang berkaitan dengan hutang piutang atau tindak kejahatan adalah hutang piutang Nah inilah lembaga pengadilan Nah kalau ada hutang kan dibawa ke pengadilan bukan ke kantor polisi ya Nomor 18 Nah ini gambarnya ada kotak ini ada kotak ada garis tegas ini ada juga Bagian di atas menunjukkan bahwa pelapisan sosial masyarakat bersifat tertutup Artinya golongan Eropa di atas Timur Asia Timur di nomor 2 Golongan menengah Tiga golongan peribumi Jadi disitu tertutup ya Nah perhatikan bagian berikut Pemimpin partai Pemimpin politik Pemimpin partai Pejabat daerah Administrasi Paket biasa Masyarakat Pada lapisan sosial di atas terbentuk Didasarkan pada Rakyat ataupun pejabat daerah Berarti disini kekuasaan, kekayaan, penghormatan, pendidikan bukannya Jawabannya adalah kekuasa Kekuasaan Yang berkuasa paling di atas siapa? Nah pemimpin politik Terus pejabat daerah Rakyatnya yang berkuasa tidak berkuasa ya kan Cuma dibawa Nomor 20 Kepala desa, kepala dusun, ketua Ketua RT, ketua Ketua RW, RT Ciri struktur sosial pada tabel di atas menunjukkan adanya Nomor 20 Nomor 20 adalah ayam Lapisan sosial Lapisan paling atas Paling tinggi nih Pejabat kepala desa Selanjutnya dusun Selanjutnya RT, RW Baju RT Ada lapisan Makanya ada dia juga angkanya 1, 2, 3, 4 Yang paling atas adalah kepala desa Jadi jawabannya adalah A Lapisan sosial 21, Bali, Islam, Jawa Gambar struktur masyarakat majamuk di atas menunjukkan adanya Ya apa? Interseksi Interseksi ini adalah Ini suku Bali Ini suku Jawa Terus disini Islam yang diiris Artinya disini ada interseksi agama Islam Yang beragama Islam ada orang wali Yang beragama Jawa Yang beragama Jawa juga ada yang beragama Islam Nomor 22 Konflik yang terjadi antara buruh dengan majikan dipicu oleh tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan UMR dengan majikan bersikuku mempertahankan UMR yang telah berlaku Konflik tersebut terjadi karena adanya Nomor 22 Perbedaan kepentingan Kalau buruh menginginkan kepentingannya naik gaji Sedangkan majikan tidak Kepentingannya berbeda Ya Berarti jawabannya 22 itu B 23 Polisi menyemprotkan gas air mata Menyemprot gas air mata Agar para demonstran yang anarkis membubahkan diri Menyelesaikan konflik di atas disebut dengan cara Koersif Kalau dikatakan koersif berarti dengan cara kekerasan ataupun paksaan Oke 24 Contoh konflik Rani difitnah oleh Anggi Hingga Rani dikeluarkan dari sekolah Ega sangat dendam kepada Galang karena dia selalu kalah dan bersaing Konflik di atas termasuk bentuk konflik yang Destruktif Kalau destruktif dia yang merusak Kalau secara umum membentuk konflik ada dua Konstruktif dan destruktif Kalau destruktif ini dia adalah konflik yang membangun Contoh debat gitu ya Pertandingan sepak bola itu dia Berarti nomor 24 itu adalah A 25 Yang merupakan faktor mobilitas sosial Mobilitas adalah pergerteran ataupun perbedaan status Berarti jawabannya adalah diskriminasi kelas Iya Perbedaan jenis kelamin Iya Dan Keadaan ekonomi Iya Situasi politik juga iya Tapi kan 1,2,3,4 gak ada Jadi 1,2,3 Nah diskriminasi kelas Contohnya Ketika saya merasa didiskriminasi Saya akan pindah ke tempat lain Ya Contohnya Jenis kelamin itu dia Mendorong mobilitas sosial Contohnya laki-laki disebut sebagai pemimpin Mendorong supaya untuk menjadi pemimpin Keadaan ekonomi Terlahir dari keluarga yang sederhana Maka ia akan meningkatkan statusnya sebagai Yang lebih baik lagi Berarti 1,2,3 A 26 Jumlah pejabat tinggi negara yang terlibat untuk pidana korupsi Dipecat dari status kepegawainya Mereka mengalami mobilitas sosial Mobilitas sosial ini secara umum ada 2 Mobilitas vertikal dan horizontal Vertikal adalah naik atau turun Horizontal adalah sejajar Berarti mobilitas vertikal Ya Dipecat 27 Seorang pemuda terpelajar Dari kalangan rakyat biasa Menikah dengan seorang putri Yang direktur yang kaya raya Pemuda tersebut kemudian menempati Status sosial Yang setara Dengan istrinya Saluran yang digunakan pemuda melakukan mobilitas sosial adalah 27 B Pendidikan dan organisasi sosial Pendidikan dan organisasi sosial Pendidikan itu yang mana? Dari kalangan biasa menikah dengan putri Seorang karya Yang terpelajar Terus ini dia organisasi Menempati kelas satu sosial dengan istrinya Yang kaya ya Yang kaya Nomor 28 Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Dan membentuk kelompok nelayan Faktor yang mendasar pembentukan tersebut adalah Daerah A Asal Namanya juga sudah di pantai Daerah asal lah Nomor 29 Ciri-ciri hubungan sosial Anggota kelompok bekerja atas dasar perintah atasan Masing-masing anggota Menunjukkan perhatian yang tulus Anggotanya saling berhubungan secara personal dalam waktu lama Kelompok yang dibentuknya dengan tujuan khusus dan ditata Sehingga terjadi efisiensi Yang merupakan ciri kelompok sosial Pak Guyuban Kalau Pak Guyuban ini ingat aja Puja ke Suma, Putra Jawa ke Sumatera Berarti dia perkumpulan yang bersifat ke daerahan Yang memiliki tujuan Dan bersifat kekeluargaan Oke Atas perintah asara atasan tidak Ya kan Nah perhatian yang tulus Iya Biasanya orang Jawa yang tinggal di luar negeri Mereka perhatiannya sangat tulus Anggotanya saling berhubungan secara personal dalam waktu lama Iya Dua Danti Tiga Berarti jawabannya C Kelompok yang dibentuknya dengan tujuan khusus Dan ditata tidak terjadi efisiensi Bukan Ini dia patembayan ya Lebih ke ekonomi Contohnya dia adalah kelompok perdagangan Yang ingin mencari keuntungan Tiga puluh Setiap kelompok suku bangsa memiliki budaya yang berbeda dengan budaya sungku lain Faktor yang mempengaruhi kemajumukan suku bangsa tersebut adalah apa? Nomor tiga puluh Lingkungan geografis ya Suatu kelompok suku budaya memiliki budaya yang berbeda contohnya Di Aceh ada suku ini Di suku-suku-suku Gayo Di Papua ada suku Pakpak Itu karena Memiliki budaya yang berbeda Ya kan? Berarti jawabannya nomor tiga puluh adalah C Tiga puluh satu Jenis kelamin pekerjaan agama Kita lihat Apa ini jawabannya Gambar tersebut menunjukkan integrasi Yang memberikan dampak positif Kalau dikatakan integrasi adalah penyatuan ya Jenis kelamin pekerjaan agama Katanya mereka disatukan Nah ini Menghilangkan perbedaan antara umat agama Jadi mau jenis kelamin apa Mau pekerjaan apa Mau agama apa Dia bergabung Berarti nomor tiga satu C Tiga puluh dua Tiga puluh dua Beberapa pernyataan Sentimen antarpersonal Sentimen kelas sosial Sentimen ras-rasisme Sentimen suku atau etnosentrisme Sentimen kewilayan ataupun kedaerahan Yang merupakan perilaku primordial adalah Kalau dikatakan primordial adalah Paham yang berpegang teguh pada keadaan semula Seperti Suku, agama, ras, dan golongan Jadi dia Tiga puluh dua ini Apa jawabannya Ayo Kedaerahan tadi ya kan Etnosentrisme Iya Dan rasisme Paham yang dibawa sejak lahir Dia ras apa dari lahir Sukunya dari lahir apa Dan wilayahnya apa Itulah dia sentimen Gam itu juga termasuk primordialisme Ya Gam Terima kasih merdeka Nomor tiga puluh tiga Ekonomi masyarakat berkembang Diawali dengan sistem berburu Meramu menjadi sistem agraris Kemudian meruang menjadi sistem industri Perubahan tersebut didukung oleh teori evolusi Yaitu Tiga puluh tiga Teori siklus Ada tahapannya ya Nah Dari berburu Meramu menjadi sistem agraris Ada siklusnya tahap Revolusi dia yang cepat ya Nomor tiga puluh empat Budaya gotong royong Yang melekat dengan art istiadat Masyarakat desa di Indonesia Sekarang hanya tinggal cerita Perubahan sosial pada contoh tersebut Menunjukkan adanya perubahan sosial yang bersifat Ayo Ayo apa nih Nomor tiga puluh empat Perubahan yang melekat Progres dia mundur Progres maju Regres mundur Berarti dia Regres Tidak ada lagi budaya gotong royong Tersebut Regres tadi dia mengalami kemunduran Kalau progres Mengalami kemajuan Nomor tiga puluh lima Banjir yang melanda suatu daerah Memusnahkan pemukiman Penduduk dan dinyatakan berbahaya Untuk ditempati oleh Kembali masyarakat Penduduk akhirnya dipindahkan ke lokasi pemukiman baru Bentuk perubahan sosial yang sesuai dengan orang tersebut adalah Yang tidak dikehendaki Jadi perubahan sosial yang tidak dikehendaki Contohnya banjir Bencana alam Tsunami Sumina Kekerasan Perampokan Pengangguran Diskriminasi Dan kawan-kawannya Itulah dia perubahan sosial yang tidak dikehendaki Yang dikehendaki contohnya apa Perubahan undang-undang Perubahan kurikulum Itu kan dikehendaki Berarti direncanakan Ya Oke Jawabannya D 36 Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial Kesempatan pendidikan diberikan kepada masyarakat luas Masyarakat tertutup terhadap perkembangan IPTEC Kelompok sosial remaja berpendidikan cukup tinggi Masyarakat menjaga tradisi budaya masa lampau Dan cenderung konservatif Yang merupakan penghambat lajunya perubahan sosial adalah Penghambat lajunya perubahan sosial Berarti Berarti Ini Masyarakat tertutup Satu dua Berarti dua Satu Ini tidak ya Berarti dua dan Empat Penjaga tradisi budaya masyarakat Artinya mereka tidak mau berubah Berarti Akan terjadi perubahan sosial yang Lambat Ya Bahkan tertutup 37 Nilai bahwa hidup ini pada hakannya buruk dan tidak mungkin diperbaiki Berprasangka terhadap hal-hal baru Serta bersikap Bersikap tertutup Contoh tersebut menunjukkan bahwa faktor penghambat tersebutnya perubahan sosial adalah Berorientasi pada masa depan Ini kan Nilai yang baik kan Ini tadi nilai yang sesuatu yang baik Berorientasi pada masa depan 37D Saya kira itu jelas ya 38 Pemanfaatan mesin traktor di bidang pertanian Pembuatan bendungan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian Berdasarkan fenomena sosial di atas Dampak positif dari perubahan sosial di bidang pertanian adalah Berarti ini kan Menciptakan suasana membadah pangan Saya kira ini cukup jelas Nomor 39 Jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar di Indonesia Pada umumnya Sudah melebihi kapasitas jalan Sebagian masyarakat memiliki kendaraan hanya mendapatkan prestis agar dianggap tidak ketinggalan jaman Dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan sosial tersebut antara lain Dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan sosial tersebut antara lain Memiliki kendaraan bermotor tersendiri Boros itu namanya 40 Lembaga sosial merupakan suatu sistem normal leluhur mencapai tujuan dan atau kegiatan yang dipandang Yang penting bagi masyarakat Ada pun ciri-cir lembaga sosial Ada kesamaan alat Kelengkapan dengan yang lain Lembaga sosial ini adalah artinya apa? Suatu tempat dimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki tujuan tertentu Contohnya lembaga pendidikan tujuannya apa? Ada Lembaga agama tujuannya apa? Ada kan? Pastinya Lembaga ekonomi apa? Mengatur produksi, konsumsi, dan distribusi Jadi jawabannya itu adalah D 41 Lembaga yang berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan rata tertib masyarakat seperti keluarga, sekolah, kekerabatan Merupakan tipe lembaga sosial yang ditinjau dari penerimanya termasuk Basic institution dasar Saya kira ini cukup jelas Kemarin sudah saya jelaskan ini ya materinya 42 Lembaga yang mengajarkan pendidikan agama sangat penting untuk membangun kepribadian individu yang beraklak membelia Fungsi lembaga tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat adalah Apa ini fungsi lembaga agama? Memberikan dasar moral bagi individu Nah jawabannya B Sekarang kita masuk nomor 43 ya Pada umumnya yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok hidup masyarakat Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi lembaga ekonomi adalah 43 apa? C Mengatur sistem produksi secara komunal Kalau dikatakan komunal adalah keseluruhan Makanya tujuan daripada ekonomi adalah untuk mensejahterakan masyarakat Nomor 44 Rumusan judul penyelitian berbunyi studi tentang pengaruh penggunaan media komunikasi terhadap efektivitas pembelajaran SMA MA Cilacat tahun 2011 Dalam judul tersebut yang merupakan variabel bebas Kalau variabel X adalah terikat Y adalah bebas Berarti ini X nya Penggunaan media Pembelajarannya Y Berarti X bebas Y terikat Berarti penggunaan media Nah ini yang bebas X Berarti penggunaan media ada-ada Ini jawabannya B 45 Sebagai peneliti pemula para siswa mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan Mengajak sopir berbicara angkutan umum untuk memperoleh data penelitian sosial Dilihat dari tempat dan memperoleh datanya Jenis penelitian tersebut adalah Mengumpulkan data melakukan pengamatan Mengajak bicara sopir angkutan umum Berarti penelitian lapangan terjumlah langsung ke tempat penelitian 46 Setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk menjadi subjek penelitian Untuk menentukan jumlah sampel penelitian dengan cara acak Maka pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik random Random itu adalah acak ya 47 Saya pikir itu 46 sudah cukup jelas Sudah berkali-kali kita jelaskan ya 47 Angket sering digunakan untuk para peneliti dalam mengumpulkan data Karena memiliki kelebihan Salah satu Kelebihan dari metode angket itu adalah Peneliti tidak perlu hadir Ya Pada proses pengambilan data Kehadiran peneliti tidak diperlukan Jadi dia cuma sebar-sebar angket gitu saja ya Bahkan bisa dikirim lewat post Atau dan lain-lain Bahkan lewat email juga boleh 48 Data yang berbentuk angka dan analisis secara kuantitatif Fungsi analisis atau pengelolaan data Penelitian secara kuantitatif adalah Mengetahui hubungan antara varia Variabel Variabel X terhadap variabel Y Variabel bebas terhadap variabel T Contohnya tadi hubungan penggunaan teknologi media terhadap hasil belajar siswa Berarti ada dia variabel disana Ada dia dua masalah yang akan dibandingkan Yang dia akan dihubungkan ya Nomor satu pengusaha 5% Ini profesi pengusaha guru abri PNS karyawan F nya ini adalah frekuensi ataupun jumlah 5 ini sama dengan 10% 20-40% Jumlahnya ini semuanya 100% Ya Oke Ini dia di kali 2 semua 5 x 2 10 20 x 2 40 10 x 2 20 Oke Dari kata tabel di atas dapat disembuhkan bahwa Ayo apa jawabannya Sebagian besar masyarakat hidup dari pengabdian guru 40% Benar gak? Benar Mudah untuk menjadi pengusaha karena banyak peluang Tidak banyak Hanya 5 Hanya 5-10% Guru banyak dimenai karena berpenghasilan baik Tidak ada disini yang dia katakan penghasilan ya kan Ini kan F frekuensi sama dengan jumlah Karena memiliki penghasilan yang cukup tinggi Tidak Bahkan lebih rendah Pegawan negresibel Jadi kan jalan terakhir mencari penghasilan Bukan Nah Ini yang terakhir kan Oke Nomor 50 Penelitian harus membuat laporan hasil penelitian secara sistematis Berarti terstruktur Dalam bentuk karya tulis Bagi kepentingan pribadi Bagi kepentingan penelitian laporan penelitian tersebut sangat bermanfaat untuk Penelitian harus membuat laporan hasil penelitian secara sistematis Dalam bentuk karya tulis Bagi kepentingan sendiri laporan penelitian tersebut sangat bermanfaat untuk Untuk diri sendiri tadi ya katanya Bagi kepentingan sendiri Berarti dia menjadi analisis dalam Meneliti Menjadi analisis data Itulah analisis data yang dilakukan oleh peneliti tersebut Sehingga dia harus berusaha untuk membuatnya secara terstruktur Ataupun tersistematis Ketika dia sudah membuat secara terstruktur Berarti dia lebih gampang untuk menganalisis datanya Oke itu semua jawabannya Kalau ada yang kurang dipahami Bisa juga di message saya atau kirim email ya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih